Si hero yang dimiliki oleh RRK cukup kuat. Dia benar-benar mendinai semua drafik yang dimiliki oleh BK Tron. Dan lihat kali ini V udah bandel banget. VYN-nya, VYN-nya berusaha untuk mengganggu dengan adanya satu buah ejector dari KYY. Tapi nampaknya mencoba untuk di buying time aja, Ranger Mas. Yes, benar banget. Karena memang lihat dengan adanya brush, dengan satu barat tribus yang harusnya diamani. Tapi ternyata KYY berhasil menyelamatkan hari. Tapi VYN bakal menjadi faceblood untuk kali ini sudah bisa dipastikan. Sorizo yang berhasil mengamankan satu buah faceblood dengan cukup baik. Para pemain dari tim Arkiosi tertinggal satu poin dan juga gold-nya tertinggal sedikit. Meanwhile, ada Flameshot yang dikeluarkan di arah midlane dari seorang RENBO. Mengganggu pergerakan dari seorang CLIY, KLY, Deden from the Bogor kali ini, Taliya. Yap, mencoba untuk diganggu aja di arah midlain-nya. Juga ini sudah ada 1v1 situation antara KLY dan juga RENBO. Dan tentu saja harusnya ini kalau dari clearing wave minion pasti lebih cepat dari seorang Kagura. Bahkan ada yang mempunyai semi-umbrella. Tapi R7 di arah bottom lane dia juga cukup kenyang. Dengan mendapatkan satu buah krep dan bakal mencoba untuk di-zoning aja dari Sorizo. Tapi baras masih terlalu tebal. Dan badem kupah kali ini masih di arah early. Belum ada damage stance. Hingga Finn juga masih cukup tanky di arah depan. Ranger Mas. Oke, melakukan rotasi ke arah bottom lane. Lihat Pak Kwi tak mau menjadi pilihan kali ini. FAYN udah coming menuju ke arah belakang. Masih ada flicker. Tapi ternyata ditakutkan begitu saja supaya go to red-nya bisa dimakan oleh seorang Albert. Lihat Albert-nya ditinggalin seorang diri. Biar maksimal dari segi to red-nya dilepar ke arah belakang. FAYN dengan waktu yang tepat di saatnya tepat dan orang yang tepat. Bahkan Albert is coming. So this udah menjadi pilihan. Satu hit terakhir. Red-3 bisa menambatkan seorang poin. Dan bahkan Red-3 menjadi pilihan kedua di sisi Albert. Looking for double kill. Masih mau coba dipasang ke arah belakang. Dan bagaian poin yang pasti diamankan oleh seorang Albert di arah sana. Di arah top lane. Bangshin lagi-lagi menjadi pilihan. Bangshin bakal coba ditumbangin begitu saja. Menjadi bulan-bulanan warga untuk tim Bigetron Alpha Thalia. Yup, League on Punch dari Albert-nya sakit banget. Dan bahkan kali ini dari Albert mencoba untuk mengamankan turtle-nya. Sudah ada kaya-kaya-kaya tapi kaya-kaya juga gak bisa berbuat banyak. Karena tidak ada bala bantuan di sekitar R&B. Berikan begitu saja tanpa terjadi kontes Albert. Di menit-menit awal kenyang banget. Dia sudah mendapatkan jungle dengan cukup nyaman. Mendapatkan turtle. Mendapatkan dua poin pick-off bahkan. Kalau dari arah-arki hosting mereka bisa sustain dan konsisten bermain seperti ini. Bukanlah hal yang gak mungkin untuk 2-0 Ranger, Mas. Yes, betul banget. Tapi lihat. Yang Omotan dikeluarkan Bangshin masih bisa selamat. Tapi di arah bottom lane dari seorang Pak Glitter. Bakal lebih untuk melakukan clear saja daripada seorang Barat. Sedangkan menuju para pemain dari tim Bigetron Alpha di arah top lane. MATT harus mundur karena map-nya hilang. MATT bakal coba dipaksa. Order Billion setelah bakal coba di pop-up. Dan betul sekali Order Billion sudah dihilangkan. Clay bakal coba dipaksa begitu saja. Lihat, dan ada strike dikeluarkan. Dan Pat harus tumpang oleh Paxing. Memaksakan keadaan yang sangat-sangat berbahaya. Sin harus ditemukan begitu saja. Mencabut tekan, tapi ternyata kejadrat lembok. Pencol pala Bangshin. Bangshin, Talia. Yap, gak bisa selamat. Dan ditukarkan satu untuk satu sejauh ini. Sementara itu Albert lagi-lagi dia mengamankan creamer-nya. Bener-bener ingin meng-clear semua jungle yang ada. Dan KYY kali ini KYY-nya. Bersama untuk men-zoning Finn. Finn harus kembali lagi ke arah belakang. Dia gak bisa terburu-buru. Mengingat HP-nya yang tidak memumpuni dengan adanya satu buah windtalker sekarang. Nah, ini dia. Albert, Garukan, Kara Jungle, maupun teman-teman Biggator Alpha bakal lebih pedih lagi dengan adanya attack speed yang memumpuni, Ranger Mas. Yes, betul sekali. Oh, coba parmi terlebih dahulu. Lihat baratnya cuma berada di kedepan. Bakal dilempar begitu saja. Finn bakal coba dilempar. Brust-nya terlalu sakit. Zorizo dahulu langsung ada satu buah blazing duet. Tandas tak dikeluarkan. Brust jadi pilihan. VN pun harus tumbang ditukar dengan satu buah R7. Kali ini harus menjadi pilihan dari para pemain di Biggator Alpha yang mengungguli dua point kill. Yang Overton bertiga harus hilang. Albert seorang diri di arah tengah. Gak bisa berbuat banyak Albert kali ini. Karena tiga pengawalnya sudah hilang. Biggator Alpha bermain dengan luar biasa dan bahkan beras tidak tumbang dengan semua damage yang diberikan oleh seorang Clay tadi, Thalia. Yap, masih bisa bertahan. Tapi sementara itu Ararki Hoshi sudah kehilangan tiga membernya. Ini bukanlah keuntungan mengingat Ararki Hoshi sudah tertinggal kali ini dari segi net worth sebanyak 2 ribu oleh Biggator Alpha. Dan Rainbow, dia benar-benar dari tadi gak mau ninggalin mid lane-nya. Dia pengen terus-terusan mendorong dari sisi mid lane-nya. Dan kali ini dari Albert-nya masih berusaha untuk mengungguli dari segi jungle-nya. Dia mau farming, jangan sampai ketinggalan dari net worth-nya. Ini gokil si Brandz main Cloud-nya. Karena Cloud sesusah itu untuk dipertandingkan. Apalagi lihat Sorizo bakal coba dipasalikan. Can't force dikeluarkan killing seperti ini didapatkan. Bakal coba dibangkan. Gak berhasil bahkan kali ini. Kayak masih bisa selamat. Dari baru main team Ararki Hoshi mencoba men-take cover. Kartel yang dimiliki. Brandz mencukar seorang baksin. Langsung blotot telah dikeluarkan. Satu poin telah diamankan. Blazing sudah telah dikeluarkan. Tandasar, dampakkan Brandz hilang di telat bumi. Kleded dan Provocor berhasil menghilangkan pang Brandz kali ini. Di arah sungai Italia. Yap, berhasil menghilangkan Brandz. Otomatis tidak ada lagi sebuah jungler. Dan juga retribution dan tartalnya. Bisa diamankan oleh Albert dengan cukup nyaman. Sejahtera tanpa ada yang terjadi kontes. Datang dari Biggeron Alvan yang kali ini. Mencoba untuk dipaksakan aja di arah top lane-nya. Tapi ternyata Sorizo. Dia gak mau terlalu overcomedy. Dibiarkan begitu saja sambil menunggu wave minion yang hadir kali ini. Dan ditemani oleh Kayaye di arah top lane. Dan mau gak mau R7 harus mundur lagi untuk menunggu wave minion yang selanjutnya. Sementara, Lillito Wanderer juga bahkan ingin diamankan semuanya oleh Ararki Hoshi. Untuk mengejar ketertinggalan network Omawa. Iya. Dan team fight lagi-lagi ada nih Koji. Yes, bener banget team fight. Maka coba diambil begitu saja. Tapi para pemain dari tim Ararki Hoshi mencoba mendapatkan bank berat balik. Karena tempat yang salah. Tapi lihat. Oh, ditumbangin dengan Smart Missile. Ditukar dengan Deden from the Bulger. Tapi asap abel didapatkan oleh seorang Albertir Bottomland. Lunox dari MATT yang langsung menjadi bulan-bulan warga. Satu turret lagi-lagi. Maka menjadi pilihan dari tim Ararki Hoshi. Objektif Gaming. Satu turret dari Ararki Hoshi. Yang membuat mereka bakal lebih leluasa. Tapi Sorizo. Sorizo tidak boleh terpikop juga. Diartokan seorang R7 bakal rotasi menuju ke arah seorang Pak Kuiton dari Sorizo. Betul sekali. Mencoba diinjak. Lihat. Dino seharusnya gak mau tinggal diam. Diinjak begitu saja. Dan bahkan Pak Kuitonnya yang mundur sendiri, Talia. Iya Pak Kuitonnya dia harus mundur. Karena tidak ada bala bantuan di sekitarnya. Dan konsil sudah dipopo. Kali ini bakal ada. Teamfight lagi. Karena dari kaya-yaya-nya. Sudah mulai ditelan dengan Daytona Welcome. Tapi ternyata kecancel. Sudah ada Blade Armor. Kali ini dari VYN. Otomatis ini damage yang dikeluarkan oleh Blazing Blade milik Brans. Nantinya akan berbanding terbalik dengan dirinya sendiri. Ejector. Bransnya terculik. Benar-benar di tengah-tengah oleh Ararki Hoshi. Sementara Albert menggila. Kali ini benar-benar sakit damage-nya. Dan Sorizo dia gak mampu untuk menahan badan dari Garukan Maut. Seorang Roger. Otomatis harus mundur. Sudah kehilangan junglenya. Brans terculik oleh VYN. Finnya ini benar-benar on point banget. Nyulik ke arah seorang Brans. Yang jermat. Itu liat yang Overton dikeluarkan. Darkening juga udah. Dan liat R7 malah Riko-Riko sangkin kerasnya. Itu dinosaurus kecil. Dan bakal di depan sana. R7 bakal coba digigit oleh seorang Kupa. Yang sepertinya giginya Kupa bakal rontok dan ontong ketika menggigit seorang R7. Dan jangan lupa untuk quote moment game favorit kalian di setiap video. Dan liat ada Deden Frombogor yang udah tampan menunggu kalian di sana. Oke. Para pemain dari tim Arar Kehoshi mengungguli rezeki gold dengan 3000 gold. Pakuito bakal coba dilepar. No console yang dikeluarkan. Unable for force tapi terjata ejector. Gak berhasil. Freakernya cukup bagus tapi informasi telah diberikan. Baksin is coming. Flameshot telah dikeluarkan. Flameshotnya kali ini hanya mengenai ke arah seorang VYN. Dan tidak berimpact lebih. Brans tidak boleh masuk lebih dahulu. Brans gak punya parpembab. Console tadi buka kayak menjadi pilihan. The cut line from Albert. Kali ini satu kali garukan. Bahkan Kupa bertunduk. Terlemas-lemas gak bisa bertahan di arah sungai River River Dahlia. Yap. Dan begitu pula dengan adanya objektif yang kali ini berhasil untuk diamankan RR kita pada perilawanan. Dan Om Sabo Force karena depan. Dan Lunox-nya, Matt-nya masih bisa selamat karena Rainbow. Justru yang menjadi pilihan oleh Albert digaruk. Dilikan Pouch benar-benar gak dikasih pergi. Dan kali ini, Big Getron Ampest sudah kehilangan magic damage terbesarnya. Yaitu Rainbow. Dan otomatis Purple-nya bakal di-invade. Dan gak ada kemungkinan bagi Big Getron untuk melakukan kontes. Dan Purple-nya sudah jatuh ke tangan seorang Alice. Alice bakal sakit banget dengan Blood Out-nya. Dia bakal lebih sustain lagi di lini depan bagi RR Kiho si Ranger Mas. Bang Sin, kali ini berhasil menambahkan Parpembab. Lihat Bang Sin udah ngebuka Blood Out-nya. Dan lihat stikannya dikeluarkan Bang Sin. E-Force, E-Force, E-Force. Bahkan di depan sana Big Getron Alpha bakal membuka Vision dari Rainbow. Harusnya tidak boleh masuk terlebih dahulu. Harus K.Y.Y. K.Y.Y. harus ngebuka trap-nya. Kalau enggak K.Y.Y. Rainbow ini bakal di-commit asal-asalan. Blood Out gak ditutup-tutup sama seorang Bang Sin dan bahkan R7. Aku agak sedikit jarang sih ngeliat R7 recall-recall kayak gini. Oke, Tribute to gore. TAS, 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 TAS. Yang dituju, bukan K.Y.Y.Y. Dua rusila double kill dari seorang Bang Sin. Tujuh kanan belakang. Rang-merans gak bisa bertampak. Rang-merans kali ini. Dan sticker E-Force, E-Force. What a play from P.Y.Y.N. Yang dituju adalah M.A.T.T. Thalia. Benar-benar kaget. Itu pasti tentunya seorang M.A.T.T. Thalia. Yap, itu dia target lock dari seorang Albert. Lagi-lagi dipertontonkan dari Real Time Game Probability by Samsung Galaxy A Series. Sekali ini 64% di tangan arah Arki. Kita melihat bagaimana mekanik yang diberikan oleh Albert. Dia tadi udah ngelock ke arah Rainbow. Dan kali ini ngelock lagi ke arah Matt. Seolah-olah memang Roger-nya dari seorang Albert ini tahu siapa target optimalnya. Karena K.Y.Y.Y. sebagai roamer juga tidak bisa berbuat banyak. Ketika justru Matt yang menjadi pilihan dan Lord. Kali ini akan langsung masuk ke arah inhibitor tarat di arah bottom lane, Ranger Mas. Oke, lihat ini Bita turut banget. Coba dipilih oleh tim Arki. Kiyoshi Sorizo berada di pro-laner, berada di garis depan. Lihat R7 bersama dengan Bangshin. Bakal coba untuk datang ke arah belakang di git. Begitu saja kupanya bakal coba ditubangin. Para pemain dari tim Arki. Kiyoshi bakal fokus menuju ke arah inhibitor turut di arah mid lane. Fokus dia ngomong-ngomong terburu-buru memaksakan team fight. Albert pun takut dan lihat Bangshin is coming. Menuju ke arah Sorsorizo. Bakal dikeluarkan blinker ke arah belakang. Angsara Basing udah telah dikeluarkan. Tapi meninan saja tapi Bangshin with the stretch out. Seperti dia Flameshot dan juga Darkening sepertinya tidak bisa dihindari oleh Bangshin. Dan bahkan sayap-sayap burung patah kali ini di arah base dari tim Biggetron Alpha. What a play from Biggetron Alpha Thalia. Oke tapi sepertinya tidak ada calling-an balik kali ini. Saya seorang diri tak ada yang menemani. Menuju ke arah Brans. Tentunya bakal coba untuk farming terlebih dahulu. Dan para pemain dari tim Arki 7. Kali ini mencoba untuk mendapatkan MTC. Flameshot dan juga akan menjadi pilihan kedua. Dan di sini R7 harus ditumbangin. Menjadi tumbang tim fight yang dimiliki dari tim Albert. Dan juga Eka Yeye ditumbangin untuk kedua kalinya. Sorry Zoh. One my own situation. Oleh soal-soal Rizzo. Dipasah begitu saja Albert Serigala berbulu domba. Albert Sang Serigala berbulu domba. Mencoba mengejar tapi ternyata tak tergapai. Kita lihat. Yap masih bisa selamat dari 3 pemain Biggetron Alpha. Tapi walaupun demikian mereka sudah jebol. Satu ini bit tertarut di area bawah. Dan Superminian Kaling Nalka langsung masuk. Dan dikawal aja oleh Arki. Karena mereka benar-benar menunggu banget untuk menumbangkan satu buah objektif target lagi di area mid lane. Yang hanya sedikit beberapa garukan lagi. Itu bisa didapatkan oleh Arki Hoshi. Kali ini Rainbow sudah membuat Microsoft Durance untuk mendenai Reagan atau lifesteal yang dimiliki oleh Sin. Tapi akankah ini cukup? Karena perbedaannya Turd di menit ke-13 yang sangat amat terpauh jauh. Om Wawa. Karena itu goal difference-nya. Harus dimaksimalkan Arki Hoshi. Bagaimana cara mereka untuk bisa naik ke atas. Jangan terlalu gegabah atau terlalu cepat untuk naik juga. Karena masih banyak objektif yang bisa dimainkan oleh Arki Hoshi. Mereka masih bisa menunggu 45 detik ke depan untuk Lord yang kedua. Dan semari menunggu pastinya. Ini ada Johan yang sudah bersiap-siap dikombinasikan bersama dengan Eudora. Yang kita tahu banget di sini Eudora akan menjadi musuh utama bagi si Brunch. Kalau dia nyoba buat lompat dengan gegabah juga. Ranger Mas. Alright. Betul sekali. Dan itu kenapa aku bilang sulit banget untuk memakai cloud di meta yang sekarang. Berat banget untuk bawa ke late game. Dan bahkan lihat. Ini agak sedikit jarang. Arki melakukan recall-recall dan bahkan sebuah tas-tas-tas dikelar. Kali serang Albert R7. Dinosaurus besar berada di gas depan. Membuka vision dan bahkan R7. Tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas. Rebutur cornet kali ini dikeluarkan oleh R7. Tapi Lord yang selanjutnya bakal coba diamanin oleh seorang Arki Hoshi. Bang Sip di depan sana. Rainbow bakal coba dipaksa begitu saja. Tapi lihat. Oh my God. Satu hit terakhir. Mengamankan satu bapar pop-pop yang dimiliki oleh seorang Grunch. Kali ini Albert bakal coba fokus menuju ke arah Lordnya. Tapi ternyata informasi telah diberikan. Ada sebuah di garis tempat. Nakostrak dan Jep menuju ke arah belakang. Gak mau coba untuk komit dari tim Arki Hoshi. Ini Brunch tinggal nunggu masuk. Dan dia bisa sangat-sangat mudah menumbangkan para pemain dari tim Arki Hoshi. Seperempat darah telah dimiliki. Albert bakal menjadi pilihan. VYN udah ada konsil. Mencoba untuk memotong. KAYE menjadi pilihan. Tapi terjata kali ini KAYE-nya gak dikomit. Udah berubah. Blinket telah digunakan. VYN seorang diri. Dan lihat Maxine menakam satu rainbow untuk satu VYN. Pertempat yang cukup adil. Dan simpelnya telah dikeluarkan. Dan bahkan Albert is coming. DM-nya terlalu besar. Gak malah dimasuk ke arah belakang. Tapi lihat Maxine mencoba-coba kati begitu saja. Brass tertangkap. Tercambing-cambing oleh Serigala. Bermuluh domba. Mencoba untuk menggode. SIN still survive. Wih, wih. Lain kali ini Talia. Yap, permaingan Flowing Blood yang sangat amat cantik dari seorang SIN. Bahkan dengan ada Winter Truncheon ini. Membantu diri seorang Elise lebih sustain lagi. Dan otomatis. Kali ini bahkan SIN belum berhasil ditumbangkan oleh teman-teman Biggeron Alpha. Holi kerisau sudah diamankan oleh Matt. Tapi kali ini Lord-nya sudah mulai disolo aja oleh Albert. Dan nampaknya ini Biggeron mencoba untuk melakukan kontes. Badem Gupa karena depan. Karena Clay-Clay menjadi pilihan. Clay-nya cukup sekarat. Tapi Albert-nya langsung meninggalkan Lord-nya. Dan dia berusaha untuk membantu keberadaan dari seorang Clay. Sementara itu Popol kali sudah hilang. Berusaha mendengar dari Matt. Yang sudah berhasil ditumbangkan oleh teman-teman R.R. Kihosi. Dan langsung kembali lagi untuk memulai Lord-nya. Sambil Albert-nya mengamankan Parful Buff. Yang dipunyai oleh Biggeron Alpha Ranger Mas. Parful Buff-nya ditukar. Ternyata Albert Parful Buff-nya diamankan oleh seorang Bang Sin. Dan untuk kali ini dari Albert. Lebih memilih untuk mendapatkan Lord-nya. Dia adalah salah satu orang. Yang memiliki desisi yang cepat dan lepat. Kalau menurut aku. Dia tadi kalau tidak lepasin Lord-nya. Mungkin ada Giosi yang bisa terbantai. Tapi ternyata di sisi lain. Dia lepaskan Lord-nya. Dia teamfight di depan sana. Dan bahkan dia dapetin keuntungan yang cukup banyak dari MATT-nya. Ocoastrike dikeluarkan. Ocoastrike dikeluarkan. Menuju karena Inhibitor menjadi pilihan utama. Tapi Bang Sin is coming. Tapi tidak mau masuk lebih dalam lagi. Karena mereka sadar. Lord-nya sedang berjalan bersama Dedan. From Bogor di belakang sana. Tasas, tas, 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 tas. Dari R7-3000. Kali ini memberikan permainan yang luar biasa. RR Kihoshi. Kali ini memberikan taunting yang lumayan banyak. Ini agak sedikit berbeda ya. Terkadang karena setahu aku. RR Kihoshi itu jarang taunting. Talia. Iya. Tapi kali ini dari RR Kihoshi. Menampaknya mereka ingin membuat makin panas lagi. Di arah Land of Dawn. Karena sudah ada Lord juga. Yang akan langsung masuk. Ke harap base. Yang dimiliki oleh Big Retron. Dan scene-nya sudah mempop upload out-nya. Dan gak mati-mati. Langsung aja nyalain-nyalain terus. Dan sorry zone-nya sudah tumpang. Ini membuat base dari Big Retron. Malah terbuka lebar. Dan nampaknya base-nya. Mencoba untuk ditahan. Tapi sekarang sekali. Lunox-nya harus tumpang. Dan base menjadi objektif.